Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara merubah ukuran font pada laptop Windows 10. Baik tentunya, caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama untuk kursornya arahkan ke menu Windows Start. Kita klik ya guys. Kemudian kita klik pada menu setting. setting. Baik, pada halaman Windows setting ini, kita klik pada menu PC of access yang ini ya guys. Kita klik baik sehingga muncul halaman display seperti ini ya guys. Baik, pada halaman display ini, langsung saja kita atur ya guys untuk ukuran fontnya. Untuk ukuran font pada laptop yang saya gunakan ini, ini di angka 100% ya guys. Baik, kemudian kita klik kiri pada mouse ya guys. Selanjutnya kita geser ke sebelah kanan. Nah ini semakin ke kanan, semakin besar ya guys untuk ukuran fontnya. Saya gunakan di angka 181%. Klik pada menu apply. Baik, sudah bisa kita lihat ya guys untuk ukuran fontnya menjadi besar. Baik, kita akan atur lagi ya guys. Kita buat sampai mentof ya guys. Nah ini di angka 225% ya guys untuk maksimalnya. Kemudian kita klik pada menu apply. Baik, jadi seperti ini ya guys hasilnya jadi lebih besar untuk ukuran textnya. Nah untuk mengembalikannya ke semula. Kita langsung geser lagi aja ya guys ke sebelah kiri. Menjadi 100% kemudian klik pada menu apply. Baik, jadi sudah kembali ke semula ya untuk ukuran fontnya. Bagaimana guys? Sangat mudah bukan? Baik, untuk ukurannya silahkan kalian untuk menyesuaikan ya guys sesuai dengan keinginan. Baik guys, mungkin itu saja tutorial dari saya cara mengubah ukuran font pada laptop Windows 10. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini silahkan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata, wabilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.